Piala Dunia Qatar 2022 6 pelatih yang minim pengalaman di ajang Piala Dunia Mereka bahkan baru akan debut di ajang 4 tahunan tersebut Meski begitu, tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk membuat tim besutanya berbicara banyak di Piala Dunia Dan berikut adalah 6 pelatih yang akan debut di Piala Dunia Qatar 2022 Rigobertsong Legenda tim nasional Kamerun, Rigobertsong, bakal memimpin negaranya di Piala Dunia 2022 Ini menjadi pengalaman pertama mantan back tengah yang sempat memperkuat Liverpool itu Rigobertsong bukan nama asing di sepak bola, terhusus bagi para supporter Kamerun Ia merupakan salah satu pemain legendaris yang pernah membela Kamerun lebih dari satu dekade Rigobertsong juga memiliki pengalaman bermain di berbagai klub Eropa seperti Liverpool dan Galatasaray Setelah pensiun, Song mulai berkarir sebagai pelatih Sebagai pelatih, Rigobertsong adalah sosok yang masih hijau Jika di total, ia baru punya pengalaman sekitar 6 tahun Selama menjabat sebagai pelatih, belum ada gelar yang bisa diberikan oleh Rigobertsong Otoado Timnas Ghana berhasil menjadi tim pertama dari Afrika yang lolos ke Piala Dunia 2022 Berkat tangan dingin dari pelatih Otoado Otoado sekaligus menjadi orang berkeluarga negaraan Ghana pertama yang tampil di Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih Prestasi Ado yang berhasil membawa Timnas Ghana bermain di Piala Dunia 2022 Diapresiasi dengan baik oleh publik Ghana Apalagi, Ghana sendiri sempat absen di Piala Dunia edisi sebelumnya Langkah yang harus ditempuh oleh Ado dan Timnas Ghana cukup terjal di Piala Dunia 2022 Mereka harus berhadapan dengan Portugal, Uruguay, dan Korea Selatan pada fase grup Lionel Scaloni Lionel Scaloni adalah pelatih yang berhasil membawa Argentina menjadi kampiun Copa America 2021 Mereka menjadi juara setelah menaklukkan Brazil 1-0 di partai final Pelatih muda ini juga berhasil mengejutkan publik sepak bola Dengan mengalahkan Italia di finalisima 2022 dengan skor mencolok 3-0 Sejak dipilih menggantikan Jorge Sampaoli pada Agustus 2018 Scaloni bisa memberikan dampak positif bagi Argentina Kekalahan terakhir yang diderita Timnas Argentina di bawah asuhan Scaloni Adalah pertemuan dengan Brazil di semifinal Copa America 2019 Hal tersebut membuat Scaloni menjadi pelatih Timnas Argentina dengan catatan tak terkalahkan terbanyak Hajime Moriasu Hajime Moriasu mungkin bukan nama pertama yang terlintas untuk menjadi pelatih Timnas Jepang Setelah kegagalan mereka di Piala Dunia 2018 Rusia Namun, setelah akhiran Asihino diganti Moriasu menggeser beberapa nama yang dikabarkan mengisi posisi pelatih Timnas Jepang Seperti Jurgen Klinsmann dan juga Arsene Wenger Asosiasi Sepak Bola Jepang menunjuk dirinya pada Agustus 2018 untuk menahkodai Timnas Jepang Pelatih berusia 50 tahun ini sebelumnya menukangi Timnas Jepang usia 21 di Olimpiade Tokyo 2020 Samurai Biru hanya dapat meraih posisi keempat setelah kalah 1-3 dari Meksiko Hansi Flick Pelatih satu ini dikenal dengan cerita spektakulernya saat membawa Bayern München meraih treble winner kedua dalam sejarah klub Ia mampu mendapatkan itu pada musim pertamanya menjabat sebagai pelatih kepala Sepak terjangnya saat melatih Bayern München itu Kemudian menjadi landasan Flick terpilih sebagai pelatih Timnas Jerman di Piala Dunia 2022 Qatar Ia menggantikan Joachim Lau Hansi Flick cukup mengenal dunia kepelatihan di tim nasional Dirinya sudah pernah menjabat menjadi asisten pelatih Timnas Jerman pada 2006-2014 Hansi Flick menjadi saksi kedikdayaan Jerman sebagai juara Piala Dunia 2014 di Brazil Luis Enrique Luis Enrique sudah dikenal baik oleh publik Spanyol sebagai pemain dan pelatih Masa terbaiknya menjadi pelatih terjadi saat menjabat sebagai pelatih Barcelona Timnas Spanyol mulai dipimpin oleh Enrique setelah tragedi Piala Dunia 2018 Rusia Saat itu, Julian Lapotegi yang bertanggung jawab menukangi Timnas Spanyol dipecat dua hari sebelum pertandingan pertama Spanyol di Piala Dunia Pelatih pengganti saat itu hanya bisa membawa Spanyol sampai ke-16 besar setelah kalah melawan tuan rumah Rusia Enrique sempat vakum untuk melatih Spanyol dan digantikan sementara oleh asistennya Robert Moreno Di Piala Dunia 2022, Enrique siap menemani Timnas Spanyol di acara Akbar 4 tahunan itu untuk pertama kalinya Terima kasih telah menonton!